Sopian Hidayat, pemuda kelahiran 27 tahun lalu ini, merupakan alumni angkatan pertama tahun 2013 program Jika Maka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Sopian menjadi satu dari tiga orang Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan di bidang sosial dari Direktur Coca-Cola Amerika pada tahun 2015 lalu. Atas dedikasinya memberikan pelatihan komputer gratis bagi anak-anak pedalaman. Lembaga kursus Admedia yang dikelola Sopian sejak 2013 lalu, kini sudah meluluskan sekitar 600 orang. Dan saat ini, total peserta pelatihan komputer gratis di lembaga miliknya sudah mencapai 800 orang. Setelah itu, saya ingin mengaplikasikannya yaitu dengan cara membuka kursus komputer di tempat saya. Dengan jumlah awal peserta sekitar 40 orang. Nah, setelah itu saya memberikan pendidikan kursus komputer gratis. Yaitu dengan jumlah peserta yang sudah lulus itu sekitar 600 orang. Nah, total sekarang itu jumlah peserta yang kursus di tempat saya sekitar 800 orang. Sebelumnya penggagasan program Jika Maka, Awik Hadi Widodo yang merupakan pengelola lembaga Pradata School of Computer Tabalong ini, juga sudah mendapat penghargaan dari Bupati Tabalong sebagai pelopor informatika di Bumi Sarabakawa. Program Jika Maka, di samping memberikan pendidikan komputer gratis, juga memberikan sebuah motivasi dan pengembangan diri. Bagaimana siswa-siswa dari Jika Maka bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat. Selain itu, program Jika Maka ini pun telah mendapat pengakuan dari pelaksana program Perpusheru Indonesia sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berhasil dan memiliki dampak positif bagi masyarakat.